Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobhul khair Kembali lagi bersama saya Ziko Dan Saya Sinyo Kita berada di konten musim waktu Pak Haji siap Ziko siap Kita enter Kali ini musim waktu agak membahas Tentang waktu yang dekat Dengan lebaran Yaitu adalah Malam Takbiran Susah juga ngomong Gak bisa ya Eid Mubarak 2021 Saya kok ngulang-ngulang terus ya Makanya Jadi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah Malam Takbir Betul Biasanya ngapain malam takbiran Al Sinyo biasanya Takbiran itu Mainan mercon 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 adalah petasan Dynamit Istimewa Karena biasanya kalo lebaran tuh Gak meriah tanpa Mercon-mercon Membuat kebisingan Betul Menghambur-hamburkan uang Membakar-bakar uang Merconnya yang Kayak korek gitu lah Bukan beda Biasanya yang mercon Air Yang gak meletus Gitu dong Gaya omor Sama biasanya kalo Menuju lebaran tuh Kita biasanya Beli baju Ya kan beli baju baru biasanya Di Ramajana Ramajana Saya membenarkan kok Atau mata bulan Aduh Gitu Biasanya beli baju Terus Beli jajan-jajan gitu kan Buat Besoknya Ya hari hanya Tapi biasanya tuh Lebaran tuh Antara Muhammadiyah sama yang Itu beda Oh beda ya Biasanya beda satu hari Beda satu hari biasanya Kamu ikut yang mana? Aku biasanya Yang ikut dua-duanya Ikut dua-duanya Iya dong Jadi puasanya ikut puasa Muhammadiyah Iya betul Lebarannya lebaran NU Betul Jadi Sangha pluralisme Estimela Gak mau rugi Gak mau rugi Apa nih? Sebentar, sebentar Hatinya hilang Miksanya jatoh Apakah kamu pernah berkeliling kota Malang Menyalakan obor Di malam takbiran? Tidak pernah Saya pernahnya Gak pake obor Pake apa tuh? Naik pick up Wow Jadi satu kampung merayakan gitu Satu kampung merayakan ya Anak pick up semua Terus speaker ya Iya betul Betul Sambil yang anak-anak kecil tuh Biasanya Bawa trek-trekkan mimi Benar sekali Yang belakangnya Sound-sound besar tuh Wah diarik gitu kan Pasti lagunya Mister Lobalo Gak no Gak no Gak no Gak ya Kan belum ada dulu Oh belum ada ya Biasanya Sabiah Ketika kita kecil Dia masih TK Kalau saya itu Malam takbiran Itu waktu keluarga Waduh Waduh Kenapa Ngapain Biasanya.. ńapain Waduh Senjata yang mana Senjata Pistol Pistolan Lewin Dari Bandung, dari Jakarta, dari mana-mana berkumpul di kota Bogor. Berkumpul, memamerkan senjata. Jadi kayak di malam takbiran itu kita hunting. Hunting apa? Berburu rumah kosong, untuk kita tembaki kacanya sampai pocah. Lalu main beledokan, lo tau? Beledokan itu apa? Beledokan itu sesuatu meriam. Meriam lagi ya Allah! Meriam dari bambu. Yang mana? Meriam dari bambu. Ada bensinya di dalam, jadi kalau kena setu. Yang di tiktok biasanya, ayo bang minta berapa bang? Minta berapa? Semprot-semprot gitu kan. Gak ada lagi yang, romadon tiba. Tau gak yang memes itu? Lalu kesarian kami adalah mengaduk rendang. Mengaduk rendang. Itu seru sekali. Karena keluarga saya ada darah campuran dari padang. Jadi masakannya itu padang. Kalau mengaduk rendang itu biasanya sambil jalan di... Sampil goyang tiktok. Sampil goyang tiktok. Oke. Lalu ada lagi. Apa itu? Tidur di ruangan TV bersama keluarga besar. Aduh, subhanallah. Sangat kekeluargaan. Benar sekali. Seperti ikan. Seperti ikan. Pindang ya. Ikan pindang. Asal gelar tiker. Udah tidur lah. Pokoknya bareng disitu. Iya, iya, iya. Apakah anda juga seperti itu? Oh, saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya lebaran. Lebaran. Saya mudik. Mudik kemana tuh? Mudik. Saya biasanya kelemongan. Oh, lemongan. Dekat sekali mudiknya. Iya, iya. Iya. Jadi kalau kelemongan tuh. Kan keluarga saya yang di Lamongan tuh non muslim. Wow. Jadi. Tapi tetap merayakan lebaran. Lebaran. Dengan memasak babi pangga. Aduh, tidak bro. Ada pengalaman seru selama mudik itu? Selama mudik. Hamba selalu berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga keluarga hamba yang di Lamongan masuk Islam. Hahaha. Lebaran kita tahun ini bersanding dengan umat Nasrani loh. Umat Nasrani, betul. Betul. Berarti nanti Yesus mampir memberikan THR. Betul. Betul. Mudik tetap. Mudik tetap. Gimana mudikmu, Ziko? Wah, mudik gue semenjak merantau. Kota Malang itu lebih sering merasakan sensasi mudik itu. Oke. Karena kan jauh. Jauh ya? Jadi harus melalui transport antara kereta, bis, atau pesawat. Betul, betul. Anda nak kos berarti ya? Tergantung budget. Oke, oke. Kalau gak ada budget, biasanya nebeng. Oke, nebeng. Siapa? Nebeng pickup yang gini ya? Pak. Yang gini mana gini ya? Benar enggak. Maksudnya nebeng temen yang kebetulan ada yang pulang ke Jakarta juga jadi bisa nebeng. Jadi temenmu naik pesawat, kamu naik band naik pesawatnya. Benar sekali. Waduh. Minta dibayarkan. Ya benar. Jadi biasanya aku menjamani dari jamannya kereta ke Jakarta, Matar Maja, if you know. Ya ya. Itu dari masih banyak pedagang yang masuk. Oh gitu ya. Jadi ketika di Matar Maja kan duduknya seperti ini. Oh 90 derajat. 90 derajat. Sudah ini duduk. Melatih punggung. Belum ada yang tiba-tiba gini ya. Ibu-ibu bawa ayam gitu ya. Ketika sudah begini. Pokoknya cuet, pokoknya cuet. Hektik sekali lebaran dulu gitu. Tapi gak apa-apa, naik kereta itu seru. Seru, seru. Biasanya kalau di kereta itu ada ibu-ibu yang suka nawarin makanan. Ya benar sekali. Tiba-tiba, mas, rambutan mas. Tiba-tiba. Ya tapi dalam pikiran kita, Apakah ini ada apanya? Rambutan apa ini? Apalagi ketika kamu di dalam kereta. Ada pedagang pokmi lewat. Wah, wanginya langsung mengharumi satu gerbong. Kan belum dimasak pak. Anda terhipnotis. Kan ada yang beli. Oh iya betul-betul. Di sana, di tempat. Baunya mengelilingi satu gerbong. Semua terhipnotis untuk membelinya. Betul. Pokoknya kalau waktu kecil aku, sensasi mudik aku adalah. Ketika ibuku menyapa. Kue lebaran. Apa itu? Kongguan. Kongguan. Yang bapaknya minggat itu ya. Bapaknya minggat. Isinya rengginang. Sudah. Broken home. Menipu orang. Dosa. Dosa. Membuat dosa. Kalau nggak rengginang biasanya kropo udang. Benar sekali. Atau tidak opak. Tidak opak. Tahu-tahu opak. Kalau di tempat saya itu biasanya kalengnya kongguan. Dalamnya emping jengko. Istimewa emping jengko. Enak emping jengko. Lalu ada biasanya nastar. Castangle. Tapi biasanya. Kalau misalnya di. Kita berkunci ke rumah keluarga. Benar. Kan kalau misalnya keluarga kan banyak nih. Ke rumah-rumah gitu kan. Benar sekali. Kalau nyobain nastar. Nastarnya itu rasanya beda-beda pak. Benar sekali. Ada yang ngalot. Ada yang ngalot. Ada yang ngalot. Ada yang. Enak. Biasanya ada yang enak nih. Langsung di mulut itu langsung meleleh gitu kan. Wah nastar. Ini baru lebaran. Iya. Ada yang seperti batu. Itu nastar apa? Masya Allah. Itu kamu. Kamu selalu. Salah makan kayaknya. Salah makan kayaknya. Yang kamu makan batu beneran kayaknya. Itu nastar. Atau peliharaannya Petri. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Sekarang kita bahas THR. 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 Raya. 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 Edul Fitri. Tapi. Amannya sekarang adalah THR kita. Tidak dikelola oleh keluarga kita. Betul. Dikelola oleh sendiri. Betul. Secara mandiri. Masuk ke dompet pribadi. Benar sekali. Kalau dulu. Apakah anda selalu dikelola sendiri? Atau. Tentu saja. Tidak. Tentu saja tidak. Masuk ke kantong orang tua. Benar sekali. Buat bayar sekolah. Benar sekali. Buat bayar makan. Mantap. Hidup sehari-hari. Sanggu. Uang saku. Uang saku. Diperas. Diperas. Alhamdulillah. 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 Kalau bapak bagaimana? Kalau saya. Alhamdulillah dikelola sendiri. Always dikelola sendiri. Jadi ketika lu keluarga yang memberikan uang. Betul. Saya tidak ngomong. Terekaumpul. Terkumpul dari kumpul. Terkumpul. Lu tidak dapat uang. Apa? Ngasihnya hanyau 2 kurang. Masihnya 100ribu. Iya betul. Serangkan. Padahal dapat 1 juta. Buat beli apa Bapak biasanya? Buat main game saya. Buat beli Tamiya. Beli pistol pistola. Bermain ke warnet. Pistol pistola lagi. Menanam saham di reksadalam. Waduh, sangat futuristik, ya ga ya? Betul, betul, betul. Kak, kapan terakhir dapat THR? Saya terakhir kecil itu... Terakhir kecil gimana deh? ...umur SMA. SMA kelas 2. Iya, itu saya terakhir kecil. Beneran di-stop sudah? Betul. Kan ukuran kecil anak zaman dahulu kan terakhir dikasih THR, kan gitu. Kalau misalnya masih kecil, masih dikasih gitu. Saya, kalau saya di keluarga besar saya itu... ...punya peraturan yang unik. Waduh, semakin besar dapat besar? Bener. Betul. Benar sekali. Dan semuanya akan dapat THR kecuali kalau mereka sudah nikah. Oh gitu, enak ya? Bahkan duda atau janda pun tetap dikasih. Saya bisa jadi adik anda, tidak? Tidak bisa dong. Tidak bisa? Saya tidak mau. Cuma syaratnya harus nongol di keluarga besar. Oh gitu. Kalau tidak nongol, tidak dikasih. Oh iya, biasanya emang harus sering mengunjungi keluarga. Kalau ngomongin nominal, waktu kecil masih ingat kayak paling kecil tuh dapet THR berapa, paling besar dapet THR berapa. Satu orang deh, satu orang ngasih tuh paling kecil berapa. Satu orang? Paling kecil ngasih seribu. Seribu? Paling sekali. Paling besar tuh saya cuma dapet 500 ribu. Total? Total. Total, 500 ribu. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Saya pergunakan buat beli itu, flash disk. Flash disk. Cuma flash disk. Masya Allah. Tapi tidak punya PC dan tidak punya laptop. Betul. Betul, betul, betul. Bahkan digunakan untuk apa dong? Menyim... Pak. Ya, nggak jadi. Maaf, Pak. Lebaran, lebaran. Masya Allah. Lebaran. Menyimpan bokep. Bukan, bukan. Bukan. Kalau saya... Kalau ke tetangga itu kan nomin asal sedikit. Seribu, dua ribu, lima ribu. Betul, betul. Tapi kalau keluarga... Miskin. Miskin mereka. Aku tidak akan keliling kampung. Karena saya tidak interest. Uang lima ribu buat apa. Lima ribu dulu buat beli Ciki aja. Ciki aja. Tapi Ciki dapat hadiah. Benar. Tapi tidak cukup untuk menanam saham. Oh, iya. Betul. Jadi jangan futuristik ya. Benar. Saya... Lumput sekali ini wignya. Saya harus muncul di hadapan keluarga besar saya. Itu paling sedikit nasinya. Satu orang lima puluh ribu. Waduh. Keluarga besar saya. Itu sangat banyak. Kalau lebaran itu bawa uang 100 ribu satu puluh. Dibagi-bagi. Iya. Udah kayak gajian ya. Benar sekali. Dikumpulin. Keluarga ini kumpul. Keluarga ini kumpul. Ada Bani-Bani ya. Bani Hasan. Sebelah kanan. Iya benar. Dibagi-bagi. Mohon untuk Bani Hasan di... Sebelah kanan. Eh, yang di tengah. Tengah. Bani Ro'ib. Bani Ro'ib. Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel. Pembatasan Palestina. Ada sih. Yang biasanya tuh ada tuh. Keluarga yang... Buraan. Tahu buraan ya? Buraan apa itu? Apa yang buraan? Pesawat. Pesawat buraan. Bukan, bukan. Jadi kalau... Kalau di keluarga saya pernah nih. Sekali doang. Sekali doang. Jadi... Anak-anaknya kumpul di bawah tangga. Yang tua-tua... Nebar duit. Kalau sekarang pakai ini. Supreme. Wah, iya. Ada alatnya. Manigan. Betul, betul, betul. Manigan. Kalau saya dulu tidak ada. Itu barbar itu. Keluarga saya elit. Oke. Gimana? Gimana, abu? Sesuai etika yang ada. Betul, abu Ziko. Ziko, sini. Ini dari tante. Ini dari... Salam tempel ya. Oh, makasih tante. Sang imut, langsung sang imut. Terima kasih tante. Kumpul-kumpul di sini kantong tiba-tiba penuh. Penuh. Tidak hitung dulu. Kanan. Oke, oke. Dia tahu itu. Gak pakai mesin, gak pakai mesin. Manual. Manual disisihkan sedikit. Ketika ditanya orang tua ini. Cuman dapat ini. Cuman dapat 2 ribu. Waduh. Hasilnya nih yang dihitung 2 juta. Itu sebelah kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Tidak ada. Tidak ada. Oh berarti di kantong, kantong. Di kanan aja. Kantong dada. Kantong dada. Tidak ada kantongnya. Pakai kaos. Oh iya, iya. Jadi emang selama malam takbiran sampai lebaran itu banyak hal-hal seru. Betul, betul. Ketika kita waktu masih kecil. Kayaknya semakin kita besar itu semakin... Semakin tidak seru dunia. Benar saja. Kita sudah memikirkan cicilan. Betul. Memikirkan bor yang sedang menyala. Betul. Kenapa? Kenapa itu tidak bisa diang. Memanglah dan Malfardin. Yang penting di lebaran tahun ini kita harus tetap berbahagia. Benar sekali. Karena... Seperti halnya lebaran-lebaran sebelumnya... Benar. Lebaran adalah hari yang indah. Seharusnya ya. Maka... Kita buat itu... Menjadi real. Oh, bisa ya? Betul. Real picture. Seperti itu sih. Benar-benar. Halo saya ya. Dari saya, harapan saya semoga Labaran tahun ini itu dapat kita nikmati bersama keluarga, bersama sanak saudara. Tapi kan gak boleh mudik, Bapak. Benar sekali. Bisa jadi saudara dari Nabi Adam mungkin. Ya betul. Enggak sama keluarga gak apa-apa. Temen juga keluarga. Temen kerja juga keluarga. Dengan keluarga asli masih bisa video call. Ya betul, kalau sama temen kita bisa masak-masak bareng. Bikin opor bareng. Jadi gak perlu khawatir. Benar sekali. Tetap berbahagia. Dan terima kasih supportnya Bapak-bapak di sebelah yang sedang ngebor. Terima kasih. Jadi suaranya masuk ke konten kita. Tidak apa-apa. Karena kalau tidak record, kita tidak selesai-selesai. Betul. Kita sudah panas. Mas yang bawa api neraka. Tidak. Auzubillah amizalig. Sekian dari saya, Ziko. Saya, Auxinyo. Semoga kita dapat bertemu lagi di next-next konten mesin waktu berikutnya. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobohul hair. Eh, tidak lupa. Tidak kompak ya. Ulang, 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 ulang. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.